Tim Sargabungan hari ini kembali melanjutkan pencarian terhadap korban tenggelamnya kapal motor Kemala Endah di kawasan Bui 2 Perairan, Belawan. Pencarian tujuh awak kapal yang masih belum ditemukan ini diperluas 172 nautikal mil dari titik pencarian sebelumnya. Tim Sargabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Basarna serta nelayan Jumat pagi kembali melanjutkan pencarian terhadap tujuh awak kapal motor Kemala Endah yang masih belum ditemukan. Pencarian kali ini diperluas 172 nautikal mil dari titik pencarian sebelumnya yang tersebar dalam empat titik pencarian. Dalam pencarian hari keempat ini, Tim Gabungan kembali menurunkan robot penyelam yang bertugas untuk melakukan pemotretan bawah laut untuk menemukan lokasi pasti tenggelamnya kapal pengangkut besi yang karam di kawasan Bui 2 Perairan, Belawan, Sumatera Utara. Selain robot penyelam yang kembali diturunkan, delapan penyelam juga diterjunkan untuk melakukan penyisiran bawah laut karena adanya dugaan jika tujuh awak kapal yang belum ditemukan masih terjebak di dalam kapal. Sebelumnya, tim gabungan berhasil menemukan dua awak kapal motor Kemala Endah yang teridentifikasi atas nama Daniel Marganda Sinaga berumur 28 tahun yang merupakan juru mudi kapal. Korban dan satu jenazah lagi teridentifikasi atas nama Sutimin berumur 49 tahun yang merupakan nahkoda kapal. 172 nautical mail atau lebih luas daripada yang kemarin, 172 nautical mail lebih luas daripada kemarin. Itu berdasarkan perhitungan kita dari Sikaran, Winkaran, dan BWI yang kita berkirakan. Selain itu, kita juga tetap akan berfokus kepada di mana korban gemala endah penggelam. Kapal pengangkut 650 meter kubik besi yang berlayar dari Pelabuhan Belawan Sumatera Utara dengan tujuan Pelabuhan Pendawangan Kalimantan Barat tersebut diduga kuat tenggelam setelah menabrak rangka kapal. Dari Medan Sumatera Utara Ferry, Irawan melaporkan